Hai semuanya, terima kasih udah klik video ini. Di video kali ini aku akan membahas sunscreen terbaru dari Kalisa dimana aku sekarang lagi cobain yang versi Pink Blast-nya. Dan menurut aku ini cukup bagus dan proteksinya juga cukup bagus di kulit aku. Nah, langsung aja kita bahas produknya. Dia punya SPF 50+, dan PA++-nya ada 4, jadi sudah bawa spektrum. Sunscreen ini sangat menarik karena bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari baik indoor maupun outdoor. Dan tidak membuat kulit kita jadi kusam setelah beberapa jam pemakaian. Sunscreen Kalisa ini termasuk hybrid sunscreen, jadi dia ada physical dan chemical sunscreen-nya. Selain mengandalkan physical dan chemical UV filter, sunscreen ini juga mengandung water-lilif extract yang dapat mencerahkan wajah kamu dan cocok untuk semua jenis kulit. Karena dia non-comedogenic dan juga non-acneogenic. Salah satu kelebihan dari sunscreen ini adalah tidak mengandung glitter seperti produk sebelumnya. Mungkin beberapa orang kadang nggak begitu suka dengan efek glitter pada sunscreen Kalisa sebelumnya. Sunscreen ini juga memberikan efek color correction dan membuat kulit terlihat lebih cerah juga. Aku sudah mencobanya pada kulitku sendiri dan hasilnya memang cerah, bukan bikin kulit kita jadi abu-abu. Untuk tekstur sunscreen ini, dia itu ringan dan mudah diaplikasikan, nggak ada alkohol dan juga paraben. Dan tentunya udah terdaftar di BPOM ya, jadi kamu nggak perlu khawatir lagi dengan keamanannya. Sunscreen ini memberikan efek tone up dan tanpa membuat wajah kita tuh terlihat menjadi abu-abu. Selain itu, sunscreen ini tidak perih di mata dan tidak menggumpal saat dipakai. Nah, bagusnya lagi aku layering dengan skincare lainnya, sunscreen ini juga nggak peeling sama sekali. Ketika menyentuh kulit, sunscreen ini terasa adem dan hasil akhirnya memberikan kesan yang healthy glowy gitu. Jadi kesan kulit kita itu jadi lembab sehat dan sunscreen ini dapat menghidrasi dan mencerahkan kulit sekaligus. Dan serta memberikan efek extra pinky glossy skin. Aku sudah melakukan tes dengan kamera UV juga dan hasilnya menurut aku memuaskan. Kamu bisa lihat bagaimana sunscreen ini bekerja dilihat dari kamera UV. Terima kasih telah menonton! I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pause, no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never cap in space I won't stop till I hear him say Memang ada efek wet case di awal-awal penggunaan Tapi lama-kelamaan menyatu dengan warna kulit kita kok Kamu nggak perlu khawatir, aku biasanya gunainnya sedikit-sedikit aja Biar nggak terlalu wet case di awal Dan nge-blendnya itu lebih gampang kalau kita gunakan sedikit-sedikit Dan dia membuat kulit kita jadi lebih cerah Dan tentunya nggak abu-abu ya Beberapa orang mungkin takut ketika menggunakan sunscreennya ada tone up-nya ini Biasanya agak riskan aja bikin kulit jadi abu-abu Aku juga kadang skip moisturizer saat menggunakan sunscreen ini Dan di kulitku masih tersel lembab dan tidak kering sama sekali Saat pakai sunscreen ini juga sebaiknya blendnya saat wajah basah lembab gitu Biar hasilnya lebih maksimal Jadi bagi kalian yang mencari sunscreen dengan manfaat yang lebih Kalian wajib cobain sunscreen Kalisa Essential Brightening UP Skin Oasis Pink Blast ini Aku yakin kok kalian bakal suka dengan sunscreen ini Jadi itu tadi review singkat aku mengenai sunscreen dari Kalisa yang versi Pink Blast ini Dan buat kamu yang tertarik untuk membelinya Aku udah taruh link pembelian di description box di bawah ya Semoga video kali ini bermanfaat buat kamu